Nah ini sudah saya pasangkan handle panjangnya Kalau lagi dipakai hasilnya seperti ini Ini kalau saya pasangkan handle pendeknya untuk dijadikan dompet Kalau lagi dipakai hasilnya seperti ini Halo sahabat rajut Bertemu lagi dengan kami tutorial rajut.id Pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat tas link bag Yang bisa juga digunakan menjadi dompet Jadi disini kita ada handle panjang dan pendeknya Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat alas berbentuk persegi panjang Lalu kita juga akan belajar cara membuat motif yang cantik ini Motifnya seperti daun-daun gitu ya Mengarah ke bawah Oke sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya Sebelum ke tutorialnya Jangan lupa untuk selalu dukung kami ya Dengan like, share, dan komen di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya ya Agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami Sebelum ke tutorialnya Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya Pertama untuk benang Disini saya siapkan benang poly D27 warna hijau Dan untuk kombinasi disini saya ada warna krem sedikit Kita akan buat untuk kombinasi warna dompetnya Selanjutnya Untuk hak pen Disini saya menggunakan ukuran 5 per 0 atau 3,0 mm Kita siapkan juga Bunting Kore api Meteran Dan Stitch marker Oke alat dan bahan sudah siap semua Sekarang kita ke tutorialnya Langkah pertama dengan benang yang warna hijau Kita akan buat alas terlebih dahulu Kita akan buat alas bentuk persegi panjang Kita awali dengan 7 rantai 3 4 5 6 7 Oke lalu kita buat SC Mulai dari lubang yang kedua 1 2 2 3 4 5 5 6 Kita punya 6 SC disini Selanjutnya kita akan buat 1 rantai balik Dan SC mulai dari lubang yang pertama 2 3 4 5 6 Kita buat terus 6 SC bolak balik Sampai panjang 18 cm Jika ingin membuat dengan ukuran lain Teman-teman bisa cek video tutorial lengkap Untuk cara membuat alas bentuk persegi Dengan cara SC bolak balik ini di video yang ini Oke saya akan kembali setelah menyelesaikan membuat alas ini Nah disini saya sudah selesai membuat 6 SC bolak balik sejumlah 34 kali Kita coba ukur hasilnya Kita coba ukur hasilnya Lebarnya kita dapat 3 cm Dan untuk panjangnya Kita dapat 18 cm Selanjutnya kita akan buat SC keliling Satu rantai dulu Balik Mulai dari yang pertama Mulai dari yang pertama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Jadi untuk bagian lebarnya Disini nanti kita akan ada 6 SC Dan untuk bagian panjangnya Kita akan ada 34 SC Disini Kita langsung masuk disini Berarti nanti totalnya ada 80 SC keliling Perhatikan ya Jadi satu SC nya disini Dan yang satunya diserat Saya akan kembali setelah menyelesaikan SC keliling ini Saya sudah selesai membuat SC keliling Hasilnya seperti ini Berarti kita sudah menyelesaikan membuat alas Kita bisa lakukan slip stitch di SC yang pertama Oke Sekarang kita buat Satu putaran SC keliling lagi Sebelum menuju ke motif Tanpa ada penambahan ya Untuk SC pertama kita disini Bisa kita pasangkan penanda Oke Kita lanjutkan Satu putaran Nah disini saya sudah selesai membuat Satu putaran SC lagi Bisa dilihat disini hasilnya Putaran yang pertama ini adalah Pelengkap alas persegi kita Dan SC yang kedua ini adalah motif pertama Untuk badan dompet Selanjutnya kita ke motif yang kedua Disini kita bisa lakukan slip stitch terlebih dahulu Masuk Masuk Ambil benang Langsung Oke Di stitch pertama ini Kita akan buat Dua rantai Disini sebagai pengganti Satu HDC Kita pasangkan dulu stitch marker Di rantai yang kedua Sebagai penanda stitch pertama kita Selanjutnya kita buat Satu rantai Oke Kita skip satu lubang Di lubang sebelahnya Kita akan buat HDC Kaitkan dulu benang Masuk di lubang ketiga Ambil Kita punya tiga serat disini Kita jadikan satu Ini satu tusuk HDC Selanjutnya kita akan buat satu rantai lagi Skip satu lubang Dan buat HDC di lubang berikutnya Seperti ini Kita ulangi terus Pola yang sama Satu HDC Satu rantai Satu HDC Satu rantai Satu HDC Satu rantai Kita skip satu Terus Satu putaran ya Oke Disini saya sudah selesai membuat Satu HDC Dan satu rantainya Satu putaran Hasilnya seperti ini Selanjutnya Kita bisa Lakukan Selip Di Rantai yang ada Stitch Markernya ini Di rantai kedua Oke Berarti kita sudah menyelesaikan baris kedua Sekaligus motif kedua kita Kita akan masuk di motif yang ketiga Kita tarik Benangnya agak panjang Kaitkan benang Kita masuk ke lubang rantai yang di belakang Ambil benang Satu Biarkan dulu Ambil lagi benang Masuk di lubang yang ada HDC nya Di bawah Oke Ambil benang lagi Dua Kaitkan benang Masuk di lubang rantai yang ketiga Tiga Sekarang kita punya 7 helai benang Kita jadikan Satu Stitch pertama kita Yang ini berarti ya Kita pasangkan dulu Nah Stitch markernya Kalau sudah Kita buat Satu rantai Dan ulangi pola yang sama dengan ini Kaitkan benang Masuk di lubang rantai Ambil Satu Masuk ke lubang yang ada HDC nya Dua Lalu masuk di lubang rantai berikutnya Tiga Kita jadikan Satu Lalu Lalu kita buat Satu rantai lagi Jadi disini tetap ada dua stitch ya Polanya Satu Dua Satu Dua Oke Jadi di lubang rantai yang ini Terisi dua Yang pertama Bagian terakhir Dan yang kedua Dan yang kedua yang pertama Kait Masuk Ambil Satu Dua Masuk di lubang rantai Tiga Tiga Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Helai Kita jadikan satu Dan buat satu rantai lagi Nah hasilnya seperti ini Kita akan lanjutkan motif ketiga ini satu putaran Oke Disini saya sudah menyelesaikan motif ketiga kita Hasilnya seperti ini Jadi dia kayak lembaran daun turun-turun gitu Cantik ya Terakhir kita bisa lakukan selip di stitch pertama kita Oke Sudah jadi deh motifnya Untuk baris selanjutnya Kita akan lakukan pengulangan motif pertama Yaitu satu SC tiap lubang Kita pasangkan dulu stitch markernya Dua serat jadi satu Masuk Masuk Ambil Sebentar Masuk disini Ambil Oke disini saya sudah menyelesaikan SC satu putaran Hasilnya seperti ini Saya juga sudah selip di stitch pertama kita Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kelima Untuk baris kelima adalah pengulangan motif kedua kita Yaitu satu HDC dan satu rantai Jadi disini kita buat dua rantai dulu Sebagai pengganti satu HDC Lalu kita tambahkan satu rantai Kita skip satu lubang Di lubang yang ketiga Lalu kita buat Lalu kita buat HDC Ada tiga serat disini Kita jadikan Satu Lalu kita buat Satu rantai lagi Kita lanjutkan Skip satu lubang Lalu satu HDC Dan satu rantai Untuk stitch markernya Untuk stitch markernya Kita pindahkan di rantai kedua Satu Dua Satu Dua Oke ini stitch pertama kita Kita akan lanjut Saya sudah menyelesaikan baris kelima dengan pengulangan motif satu HDC satu rantai Hasilnya seperti ini Oke Selanjutnya Untuk baris yang keenam Kita akan lakukan pengulangan motif yang ketiga Oke Untuk motif yang ketiga Kita agak tinggi ini benangnya Kita tarik agak tinggi Kaitkan benang Lalu kita masuk ke Ruang rantai sebelum stitch marker Ambil benang Kita ada tiga serat Biarkan dulu Kaitkan benang lagi Masuk ke lubang HDC pertama Bukan di sini ya Bukan di sini ya Di bawah Dua Kita ada lima serat Biarkan dulu Dan yang ketiga Masuk di ruang rantai sebelahnya Yang sesudah HDC Oke Oke Jadi di sini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ada tujuh serat Kita jadikan Satu Lalu Lalu kita buat Satu rantai Stitch Markernya Kita pindahkan Kesini Ini Stitch pertama kita Kita akan ulangi Masuk di ruang Masuk di ruang Satu rantai Satu Kaitkan benang Masuk di ruang HDC Dua Lalu masuk di ruang rantai sebelahnya Tiga Ada tujuh serat Jadikan Satu Lalu kita buat Satu rantai Oke Seperti ini Hasilnya Kita akan ulangi terus Satu putaran Oke Ini hasil jadinya untuk baris keenam kita Kita akan lanjutkan terus pengulangan yang sama Motif pertama Motif pertama Yaitu SC keliling Lalu motif kedua HDC dan rantai Lalu motif ketiga Yang daun ini Kita akan lanjutkan terus Sampai tinggi yang kita inginkan Kita juga bisa bermain warna ya Kita bisa ganti warna benang Oke saya akan kembali setelah menyelesaikan badan dompet ini Oke Oke Disini saya sudah melakukan pengulangan motifnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Berarti Enam motif ini ada Lapan belas baris Selanjutnya Kita akan buat SC keliling Sebanyak tiga putaran Mulai dari Stitch yang pertama Mulai dari stitch yang pertama Satu SC Di masing-masing lubang Nah ini hasil jadinya setelah saya membuat tiga baris SC Saya juga sudah potong dan rapikan sisa benangnya Selanjutnya Selanjutnya Kita akan buat handle dan furring Oke Disini saya sudah selesai pasang furringnya Saya juga sudah menyiapkan Handle Baik yang panjang Maupun yang pendek Jadi nanti misalkan mau dibuat dompet Dipasang yang handle pendek aja Kalau mau dipakai untuk sling bag Bisa pasang yang Panjangnya Dimasukkan kesini Oke demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat Buat Tas Dan dompet Menggunakan motif yang cantik seperti daun ini Semoga video tutorial ini mudah diikuti ya Dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua Oke sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya See you bye Sub indo by broth3rmax